Halo, kita mau belajar ciri-ciri makhluk hidup. Ini pelajaran kelas 3 SD, tema 1, subtema 1. Makhluk hidup ada tiga, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang kita mau belajar ciri-ciri makhluk hidup. Ini ciri-ciri makhluk hidup. Bergerak, tumbuh, bermakas, berkembang biak, perlu makanan, dan tekan terhadap langsung. Di sini ada bahasa Inggrisnya juga ya. Nah setelah ini, kita akan lihat contoh gender dari masing-masing ciri makhluk hidup tersebut. Yang pertama bergerak. Manusia dan hewan bisa bergerak dengan berpindah tempat seperti berjalan, berlari, berenang, terbang, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan tidak berpindah tempat. Selanjutnya tumbuh. Makhluk hidup bisa tumbuh menjadi semakin besar dan semakin tinggi. Tapi di usia tertentu, pertumbuhannya akan jadi melambat. Kemudian bernapas. Menghirup udara melalui alat pernafasan. Seperti hidup, paru-paru, insang, rakea, stomata, antisel, dan lain-lain. Berkembang biak artinya memperbanyak diri. Bisa dengan beranak atau melahirkan, bertelur, membelah diri, penyerbukan, bertumas, umbi, dan lain sebagainya. Terus berkembang biak. Selain itu, makhluk hidup perlu makan dan minum agar bisa tumbuh dengan baik, sehat, dan juga dapat mempertahankan hidup. Ciri berikutnya peta terhadap rangsang. Ini adalah reaksi indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa terhadap sesuatu dari luar. Yang terakhir, ada fakta unik. Ternyata, peta tidak bisa muntah lho. Kalau muntah, dia akan mengeluarkan semua perutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya.